muncul huruf N ya, ketika teman-teman huruf N maka akan akan keluar lembar baru ya atau lembar kerja baru, silahkan tekan huruf N nah, maka akan muncul blank dokumen ya atau lembar baru ya, seperti ini nah, seperti ini ya, contohnya ya nah, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berlimpah kembali teman-teman semua semoga sehat dan bahagia selalu ya amin ya rupiah oke, teman-teman pada kesempatan hari ini saya akan share atau berbagi trik dan tutorial bagaimana mengetahui fungsi tombol F1 sampai dengan F12 pada keyboard laptop atau komputer ya oke, teman-teman silahkan disimak videonya jangan di skip agar tidak agar paham ya oke, tapi sebelum dilanjut jangan lupa supportnya untuk like, komen, share and subscribe terlebih dahulu nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi dari channel Agunawan Tika oke, terima kasih oke, teman-teman langsung saja jadi, untuk fungsi tombol F1 sampai dengan F12 pada Microsoft Word ya kali ini kita menggunakan sampel atau contoh pada Microsoft Word ya jadi, fungsi F1 sampai dengan F12 akan kita praktekan pada Microsoft Word silahkan teman-teman langsung ikut mempraktekan ya agar tidak gagal paham oke, sebelumnya saya sudah buat ya untuk tutorial fungsi tombol keyboard yang wajib teman-teman ketahui ya khususnya para pemula nah, itu sudah saya buat pada video sebelumnya silahkan di cek juga ya oke, langsung saja teman-teman untuk pertama ini lembar kerja Microsoft Word ya nah, ini berikut contohnya oke, yang pertama fungsi daripada tombol F1 oke, silahkan teman-teman tekan tombol F1 oke, teman-teman jadi, fungsi daripada F1 itu untuk menampilkan help atau bantuan ya jadi, harusnya kita terkoneksi dengan internet ya sehingga fiturnya maksimal disini akan muncul bantuan-bantuan yang diperlukan ya oke, jadi karena kita dalam kondisi offline jadi kita cancel ya oke, nah itu untuk fungsi F1 oke, teman-teman kemudian selanjutnya silahkan tekan fungsi F2 nah, fungsi F2 ini harus menggunakan kombinasi ya teman-teman ya nah, kita akan buka di file atau window explorer silahkan teman-teman tekan Windows plus huruf E pada keyboard nah, maka akan muncul window explorer ya atau file explorer nah, silahkan teman-teman buka nah, disini ada file ya agung-agung TK misalkan di klik seperti ini kemudian teman-teman silahkan tekan F2 ya nah, maka nama file ini bisa kita ganti ya teman-teman ya nah, bisa kita ganti silahkan teman-teman diganti ya namanya agung-agung TK nah, kita bisa ganti nama file menggunakan F2 ya oke, itu untuk F2 bisa juga teman-teman di desktop ya seperti ini nah, ini misalkan ada file evadir MTS nya kita seperti ini disorot kemudian pilih F2 nah, ini juga sama ya fungsinya untuk mengganti file ya mengganti nama file itu fungsi F2 ya teman-teman oke, selanjutnya silahkan tekan F3 nah, fungsi F3 ini nah, ini untuk mencari ya teman-teman ya fitur untuk mencari file atau data ya nah, ini juga sama fiturnya bisa berfungsi di web explorer ya teman-teman saya akan tekan kembali Windows plus suruh F pada keyboard nah, seperti ini teman-teman silahkan arahkan ke folder atau file yang ingin teman-teman cari oke, disini misalkan di file D ya atau di local list D nah, teman-teman silahkan pada bagian Windows Explorer ini tekan F3 nah, maka akan secara otomatis kursor akan pindah ke pencarian ya ke kotak dialog pencarian nah, teman-teman tinggal cari saja disitu misalkan cari surat ya, file surat oke nah, jika tidak ada tidak akan muncul ya nah, seperti ini ya oke, atau misalkan cari surabaya nah, maka akan muncul ya file surabaya ya nah, seperti itu ya teman-teman ya nah, itu fungsi F3 ya oke, selanjutnya fungsi F4 silahkan teman-teman tekan F4 nah, seperti ini ya teman-teman ya jadi fungsi F4 ini untuk perintah redo ya atau kebalikan daripada undo ya jika teman-teman hapus seperti ini nah, saya hapus ya seperti ini ya oke, contoh misalkan menampilkan perintah undo ya ya teman-teman ya tekan control plus object pada keyboard nah, seperti ini ya nah, maka akan kembali ke perintah sebelumnya ya teman-teman ya nah, itu fungsi untuk redo jadi kebalikan daripada undo ya teman-teman ya oke, itu untuk fungsi F4 kemudian selanjutnya fungsi F5 ya nah, fungsi F5 ini untuk menampilkan perintah point and replace ya nah, teman-teman silahkan tekan F5 nah, seperti ini nah, disini fungsinya untuk find and replace ya, untuk point ini teman-teman mencari data ya oke, misalkan disini mencari data keywordnya misalkan madrasah oke ketika-ketika madrasah kemudian teman-teman pilih find next seperti ini ya oke nah, maka teman-teman bisa lihat nah, disini maka madrasah muncul ya oke kemudian untuk replace disini bisa teman-teman disini untuk mengganti nama misalkan madrasah ingin mengganti teman-teman yang diganti disini dengan kalimat apa atau kata apa gitu ya nah, misalkan disini madrasah oke, disini madrasah akan diganti menjadi sekolah misalkan nah, segini dan teman-teman tinggal replace nah, bisa teman-teman lihat ya yang tadi madrasah menjadi sekolah disini ya oke seperti ini ya jadi itu fungsi daripada F5 ya teman-teman oke, untuk selanjutnya fungsi F6 ya oke jadi fungsi F6 ini untuk mengaktifkan huruf kunci ya teman-teman silahkan tekan fungsi F6 pada keyboard nah, seperti ini ya teman-teman ya maka bisa teman-teman lihat ya huruf kunci disini muncul misalkan file maka huruf F ketika kita tekan huruf F pada keyboard maka akan muncul file ya, disini ada home berarti H insert n draw j i nah, seperti ini bisa teman-teman perhatikan ya jika kita tekan huruf F pada keyboard nah, maka akan muncul ya disini info juga akan muncul huruf i new akan muncul huruf n ya ketika teman-teman huruf n maka akan akan keluar lembar baru ya atau lembar kerja baru silahkan tekan huruf n nah, maka akan muncul blank dokumen ya atau lembar baru ya seperti ini nah, seperti ini ya contohnya ya nah, itu untuk fungsi F6 ya teman-teman ya selanjutnya fungsi F7 nah, silahkan teman-teman tekan fungsi keyboard F7 pada keyboard teman-teman ya nah, ini fungsinya untuk menampilkan spilling engrammer ya teman-teman ya nah, teman-teman bisa lihat disini ya jika ada ejaan atau kata yang salah maka F7 ini akan memberitahu ya pengejaan atau kalimat ataupun kata yang salah ya maka harus teman-teman perbaiki ya jadi disini ada kalimat yang kurang pas yang mengucap ya disini ya nah, ini nanti bisa teman-teman perbaiki ya kalimat atau kata yang salah atau yang kurang tepat ya oke itu fungsi F7 ya untuk menampilkan spilling dan grammar ya oke kita close oke teman-teman selanjutnya fungsi tombol F8 pada keyboard ya silahkan teman-teman tekan tombol F8 nah, fungsinya ini untuk menampilkan tombol shift ya teman-teman ya oke, silahkan teman-teman tekan F8 seperti ini ya jadi ketika teman-teman tekan F8 dia fungsinya sama dengan shift ya jika misalkan kita akan tekan disini nah, maka dia akan jadi kombinasi shift dengan tanda panah kiri kanan atas bawah ya nah, seperti ini ya teman-teman ya nah, jadi ketika kita klik di bawah maka akan mengikuti seperti ini ya nah, ini fungsi F8 ya fungsinya sama dengan shift ya jadi harus digunakan kombinasi dengan panah ya tanda panah atas bawah kiri kanan ya nah, itu untuk menampilkan tombol shift oke, teman-teman selanjutnya fungsi tombol F9 ya nah push up tombol 9 ini untuk mengupdate mail match ya oke, jadi mail match itu yaitu surat massal ya nah, itu teman-teman bisa di update melalui F9 ya oke silahkan teman-teman update mail match yang telah dibuat ya atau surat massal di buat teman-teman menggunakan F9 ya nah, itu fungsi F9 pada microsoft word ya oke selanjutnya F10 nah, fungsinya sama dengan F6 ya jadi fungsi F10 ini fungsinya sama dengan F6 yaitu untuk mengaktifkan huruf kunci ya teman-teman tekan F10 nah, maka akan muncul huruf kunci seperti tadi ya oke jika teman-teman tekan huruf G pada keyboard maka akan diarahkan ke menu desain ya misalkan huruf G nah, maka akan diarahkan ke menu desain ya nah, seperti itu jadi, itu fungsi dari tombol F10 ya nah, F11 ya jadi, untuk tombol keyboard F11 ini tidak berfungsi di Microsoft Word ya teman-teman silahkan teman-teman tekan F11 maka tidak akan muncul perintah ya atau dialog ya oke jadi, harus menggunakan kombinasi CTRL atau SIP ya nah, ini bisa berfungsi di program lain oke itu untuk F11 ya kita skip dan kita akan jelaskan pada video berikutnya kemudian F12 ya nah, jadi untuk yang terakhir ini F12 ya jadi, untuk menampilkan perintah SIP AS ya pada Microsoft Word silahkan teman-teman tekan F12 ya maka akan muncul kotak dialog SIP AS ya nah, jadi fungsi F12 ini untuk mengganti nama file ya teman-teman ya atau perintah SIP AS ya oke bisa teman-teman perhatikan disini ya nah ini nama FADR MTS gunawan ya ketika teman-teman tekan F12 maka akan muncul kotak dialog SIP AS seperti ini oke kita teman-teman ingin mengganti silahkan diganti jika tidak silahkan cancel ya nah seperti itu oke teman-teman jadi itulah fungsi F1 sampai dengan F12 ya pada tutorial hari ini semoga membantu dan meronfaat buat teman-teman semua jangan lupa juga kunjungi playlist- playlist pada channel ini ya disitu lengkap sekali saya membahas tutorial laptop komputer dan Microsoft Office ya oke teman-teman jangan lupa juga support-nya untuk like, comment, share, and subscribe ya nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi dari channel Agona Manteika oke semoga membantu dan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh